Berikutnya saudara jelang perayaan hari ulang tahun ke-78 TNI, gelar jumlah aktivitas di kawasan Monumen Nasional Jakarta. Mulai dari maraton, bakti sosial, hingga pameran alutsista. Di hari pertama rangkaian perayaan HUD TNI, Panglima TNI Laksamana, TNI Yudhomar Gona membuka gelaran maraton yang diberi nama TNI Rans. Selain para personel, maraton juga diikuti oleh pasyarakat umum. Dibagi menjadi tiga kategori saudara, Kapolri Jenderalis Tio Sigit juga ikut melepas para pelari di Silang Monas, Jakarta Pusat. Dilaksanakan selama tiga hari hingga 27 September mendatang, kawasan Silang Monas akan dihiasi beragam pameran dan juga atraksi. Salah satunya pameran alutsista. Rangkaian acara memperingati HUD ke-78 TNI sudah mulai digelar. Salah satunya yang pagi ini di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat. Dan untuk tahu informasi lengkapnya, kita akan tanyakan kepada Jurnalis Kompas TV dan Nipu Trisnanda di sana. Putu, selamat pagi. Ribuan pelari informasinya sudah meramaikan rangkaian HUD TNI. Selain itu apa saja yang akan disajikan dalam rangkaian acara HUD ke-78 TNI di Silang Monas hari ini, Putu? Dan juga saudara, tentu saja ada banyak sekali kegiatan yang kemudian disajikan atau disuguhkan untuk masyarakat menjelang perayaan puncak hari ulang tahun TNI yang ke-78. Kalau pagi tadi, kita sudah melihat bagaimana kemudian TNI ini menggelar TNI Rans yang dibuka atau dilepas oleh Panglima TNI Laksamana Yudho Margono. Kemudian juga ada Kapolri, Generalistio Sigit Prabowo yang melepas para pelari maraton. Ini ada jarak 21 kilo, kemudian 10 dan juga 5. Ada tiga kategori. Nah, dari jam memasuki jam 8 sampai dengan nanti sore bahkan malam hari, ini juga masih banyak suguhan yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Salah satunya, kalau biasanya masyarakat datang ke kawasan Monas ini hanya melihat monasnya saja, tugunya saja, kemudian berolahraga. Nah, dari tanggal hari ini, terhitung hari ini sampai dengan tanggal 27 September 2023, dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10 malam, masyarakat ini bisa datang ke Silang Monas untuk bersuah foto dengan kendaraan-kendaraan alutsista yang disediakan atau dipamerkan di kawasan Silang Monas. Selain itu, juga nanti rencananya pada hari ini akan ada atraksi dari tiga matra TNI, baik itu Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan juga Angkatan Laut. Nah, sekarang Irianda, kalau Anda mau lihat, nih di belakang kami tidak sedikit loh yang bersuah foto dengan kendaraan-kendaraannya. Tadi juga kita lihat ada beberapa anak-anak kecil, baik itu yang laki-laki ataupun juga yang perempuan, Irianda, ini tidak ragu untuk mencoba melihat, baik itu dari depan ataupun juga dari dalam kendaraan. Dan kalau Anda saksikan, visual yang Anda saksikan saat ini, Irianda dan juga saudara, ini merupakan beberapa kendaraan yang berada di bawah ataupun juga menjadi tanggung jawab dari Kostrad. Ada kendaraan tempur yang pertama ada peluncur roket, kemudian juga ada meriam, yang jangkauannya kalau tadi saya berbincang sedikit, ini bisa mencapai 30 sampai dengan 50 kilo sekali menembakannya. Nah, ini kan kalau kita lihat bagaimana kemudian kecanggihan ataupun juga kebisaan dari kendaraan-kendaraan ini jadi daya tarik tersendiri apalagi untuk anak-anak. Makanya selain bisa bersuah foto bergaya-gaya ala-ala tentara begitu ya, masyarakat ini juga bisa mencari tahu terkait dengan informasi dari kendaraan-kendaraan ini. Jadi, seperti juga tema yang diangkat oleh TNI sendiri, bagaimana kemudian TNI ini maju bersama rakyat, kemudian juga menjaga demokrasi, harapannya dengan adanya pameran kendaraan tempur ataupun juga alutsista ini bisa membuat masyarakat lebih memahami dan juga mengerti, mengenal apa saja kendaraan-kendaraan atau kekuatan TNI kita sampai dengan hari ini, Irianda. Iya Putu, menarik sekali. Sedikit saja untuk masyarakat, bagaimana kemudian untuk menuju ke sana Putu, apakah Monas ini ditutup dan harus menggunakan transportasi umum atau bisa naik kendaraan pribadi kemudian parkir di mana misalnya? Ya kalau untuk kendaraan sebetulnya ya bijaknya begitu ya, karena ini memang cukup ramai kawasan silang Monas sebaiknya menggunakan transportasi umum. Tetapi kalau memang cukup jauh begitu dan memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi ini bisa diparkirkan di area silang Monas karena dengan adanya beberapa kegiatan pada hari ini, Irianda dan juga saudara ada maraton yang ini kemudian keluar dari kawasan silang Monas lalu lintas ini tidak ada penyesuaian begitu sehingga ini berjalan seperti biasa kemudian juga masyarakat tetap bisa mengakses lalu lintas seperti biasa jadi kalau mau pakai kendaraan bisa parkir di kawasan Pertamina dan juga kantung-kantung parkir yang lain tetapi lebih nyaman dan lebih bijak jika menggunakan transportasi umum, Irianda. Baik, langsung dari Silang Monas, Jakarta, Juralus Kompas TV, Niputu Trisnada. Terima kasih Putu. Terima kasih.